Pemirsa PKB melaporkan mantan sejen Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy ke Baras Krimpolri atas dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong. Pelaporan ke polisi menyusul pernyataan dari Lukman Edy di PBNU soal turunnya peran Dewan Syuroh di PKB. Baras teruan PBNU dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB kian meruncing. Ketua DPP PKB sekaligus Ketua Fraksi PKB di DPR, Cucun Ahmad Syamsu Rizal, Senin lalu melaporkan mantan sejen PKB Lukman Edy ke Baras Krimpolri. Pernyataan Lukman Edy dianggap berbahaya dan merugikan pimpinan partai. Tak hanya itu, PKB juga akan melaporkan ketua dan sejen PBNU. Pernyataan Lukman Edy disampaikan di kantor PBNU pada 31 Juli lalu usai memenuhi panggilan tim 5 PBNU, yaitu tim khusus yang mendalami hubungan NU dan PKB. Setelah panggilan Lukman Edy pekan lalu, Senin 5 Agustus tim khusus PBNU juga memanggil sejen PKB, Hasanuddin Wahid, namun tidak hadir. PBNU siap berproses, siap menghadapi jika saya dan ketunggu saya mau dilaporkan. Kelaporan-kelaporan seperti itu sesungguhnya menggambarkan keputus asaan dan ingin secepat mungkin menyelesaikan mahalah. Padahal semuanya masih sedang berproses. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait menekaskan posisi PKB sebagai partai politik dan tidak terkait Orbas. Bahkan, Jazilul terang-terangan menyebut nama sejen PBNU yang dikenal Gus Ipul sebagai biang kisruh PKB dan PBNU. PNU dan PKB tidak ada hubungannya. Dua entitas yang berbeda. Karena ada yang membuat kisruh. Gus Ipul kan yang menyampaikan membentuk tim untuk mengambil alih PKB. Itu kan bikin kisruh, itu bertentangan dengan aturan ormas, aturan partai politik. Termasuk juga di Nathutlul Ulama yang dikenal dengan Khidtoh 1926. Bahwa NU ada di jalur keagamaan dan kemasrakatan. Jangan cawe-cawe di politik. Berjusul panas hubungan NU dan PKB, tim khusus PBNU juga akan melanjutkan pendalaman termasuk mendatangi Wakil Presiden K.H.J. Maruf Amin sebagai pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Tim TV One menggabarkan.